Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Balai Guru Penggerak, Ibu Tete Wahyuni, SST MPD. Mungkin dalam hal ini, karena kegiatan yang mendesak dan baru saja dikabarin, insya Allah akan berhadir setelah audiensi yang dilakukan selesai. Kemudian penghormatan saya kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, Bapak Dr. Andrus Ahmad Yamani atau yang mewakili, serta kepada Bapak Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia, Bapak Kustalani MPD, Bapak Ibu para narasumber yang saya hormati dari pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dana Yu Afdal dan Ibu Murniati, serta yang saya hormati kepada seluruh pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara yang sudah berhadir di kegiatan di Zoom kita hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah mulai, dan untuk memulai kegiatan ini maka kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia, yaitu Bapak Kustalani. Kepada Bapak kami yang bersilakan. Terima kasih Ibu Saripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang sudah berhadir di dalam room ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat pikiran, sejahtera untuk kita sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan kita di siang hari ini. Juga selawat beriring salam yang selalu kita curahkan kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad S.A.W. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, yang seharusnya hadir untuk membuka kegiatan kita, Ibu Kepala BGP, Ibu Teti Wahyuni. Namun tadi siang tiba-tiba beliau diundang untuk audiensi dengan Pak Peju Gubernur, dengan agenda yang besar. Akan datangnya Pak Dirjen, Pak Iwan Syahril ke Provinsi Aceh. Jadi Ibu Teti seperti biasa menyiapkan segala kegiatan untuk kedatangan Pak Dirjen dengan pemerintahan Aceh. Begitu juga yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilea Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini Pak Ahmad Yamani. Juga sama, beliau juga begitu banyak kesibukan untuk berbagai macam kegiatan, baik di daerah maupun di luar daerah. Jadi saya pikir nanti kapan ada waktu dari kedua pejabat kita ini, insya Allah beliau bersedia untuk bersama dengan kita. Mungkin Ibu Teti atau Ibu Kepala BGP hari ini beliau berjanji akan bersama dengan kita, cuma jadwalnya belum tentu jam berapa. Bisa jadi jam tiga atau nanti mendekati kegiatan akhir kita di hari ini. Tapi insya Allah beliau berjanji berhadir. Sedangkan untuk Kepala Cabang Dinas kita bisa jadi di pertemuan kita selanjutnya. Tapi Alhamdulillah kedua pejabat kita, baik itu bukan dua ya, mungkin lebih dari dua, ada tiga. Dari BGP, mewakili dari UPT, Kementerian Pendidikan, juga dari cabang Dinas Pendidikan, yang menaungi jenjang SMA, SMK, SLB, dan juga ada dukungan yang besar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, yaitu Pak Jamal, yaitu yang menaungi jenjang Dikdas. Jadi ketiga pejabat kita ini alhamdulillah sangat mendukung kegiatan yang kita laksanakan di siang hari ini. Tak lupa juga saya menyapa dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru hebat semuanya yang sudah berhadir dalam room kita di siang hari ini, baik yang ada di Provinsi Aceh, Aceh Utara, maupun saya melihat ada beberapa yang dari luar Aceh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua punya visi dan misi yang sama, yaitu kita belajar bersama. Di waktu siang, dengan agenda yang luar biasa, baik itu mengajar di Provinsi kita sehari-hari, walaupun ada kegiatan pendampingan, bimbingan, yang semuanya itu kita atur. Kita atur waktunya supaya kita bisa juga belajar. Selain kita mengajar, kita juga mengupgrade diri, untuk belajar bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa juga yang sudah berhadir di dalam room ini. Pada kesempatan ini, dalam rangka pembukaan kanak sinyata platform Merdeka Mengajar, saya selaku penanggung jawab kegiatan atau ketua Ekiatang Guru Indonesia Kupaten Aceh Utara akan menjelaskan beberapa tujuan kegiatan kita. Yang pertama, kegiatan kita dimulai dari hari ini, 12 September 2023, sampai dengan 30 Oktober 2023. Lumayan panjang, Bapak-Ibu semua. Kenapa panjang? Karena kita akan membahas semua topik di platform Merdeka Mengajar. Kita akan dibahas oleh berbagai narasumber yang luar biasa juga, sampai dengan bagaimana nanti menyusun aksi nyatanya, Bapak-Ibu. Kenapa ini penting? Karena ini adalah sebagai media, sebagai platform kita untuk belajar tentang kurikulum Merdeka. Jadi dituntut, jadi harapan dari Kementerian Mendidikan, itu semua topik yang ada di pelatihan mendiri PMM itu bisa terselesaikan sampai kita ke aksi nyatanya. Kemudian, kegiatan ini dilaksanakan walaupun tadi panjang, 12 sampai 30 Oktober, tapi bukan setiap hari, Bapak-Ibu. Kegiatan kita dilaksanakan setiap pekan atau setiap minggu. Di hari selasanya. Di hari selasa. Baik itu siang atau malam. Nanti kita informasikan di dalam grup WA kita di Mesraya. Dan juga setiap kegiatan itu ada di komunitas atau di kegiatan berbagi di PMM. Jadi semuanya itu ada di PMM untuk kegiatan-kegiatan kita. Jadi bisa dipantau di sana setiap pekan, setiap hari selasa, tapi jadwalnya disesuaikan dengan kalau nanti ada pejabat kita, bisa jadi siang, ataupun bisa disesuaikan dengan aktivitas yang luar biasa dari narasumber kita. Jadi setiap topik itu berbeda narasumbernya. Jadi semuanya adalah dalam rangka berbagi, Bapak-Ibu. Bukan mengajari ya. Kita di sini bukan mengajari, tapi berbagi bersama-sama. Dalam ini adalah wadah untuk berdiskusi. Dan juga nanti Bapak-Ibu, jika Bapak-Ibu berhadir 100 persen, atau minimal 90 persen, itu akan disediakan sertifikat 32 JP. 32 JP yang cukup untuk satu rangka kredit yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu guru untuk mengisi apakah itu PAK atau mengisi kalau sekarang itu E-Kinerja dan sebagainya. Jadi itu Bapak-Ibu semua untuk penjelasan singkat kegiatan kita. Mudah-mudahan Bapak-Ibu semangat dan terus upgrade diri belajar bagaimana menerapkan kurikulum merdeka dan juga nantinya tidak menutup kemungkinan Bapak-Ibu bisa juga berbagi pengalaman Bapak-Ibu di sekolah bagaimana menerapkan topik-topik yang ada di kurikulum merdeka. Saya mewakili pengurus Ikatan Kabupaten Aceh Utara atau Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara. Sekali lagi berterima kasih kepada seluruh yang sudah berhadir di siang hari ini, baik itu peserta, baik itu panitia yang sudah menyiapkan segala bentuk kegiatan kita ini sehingga bisa kita laksanakan di siang hari ini. Jadi saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga rencana yang akan kita laksanakan nantinya berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustalani selaku Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia yang telah memberikan kata sambutannya terkait kegiatan kita yaitu pekan aksi nyata kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu semuanya, sedikit saya memberikan penegasan bahwasannya kegiatan ini akan membahas terkait topik-topik yang ada di platform merdeka mengajar. Dimana platform merdeka mengajar adalah sarana bagi guru untuk memahami kurikulum merdeka. Dan kita tahu bahwasannya di platform merdeka mengajar banyak sekali topik-topik yang bisa kita pelajari. Dan untuk mendapatkan sertifikat pada setiap topik yang sudah kita pelajari itu kita harus membuat aksi nyatanya. Nah, maka di kesempatan ini Bapak Ibu mari bergabung bersama kami Ikatan Guru Indonesia dalam rangka kegiatan pekan aksi nyata implementasi kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 12 September 2023 sampai 30 Oktober 2023. Kemudian Bapak Ibu perlu kami ingatkan kembali bahwasannya nantinya fasilitas yang akan Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan aksi nyata dari setiap topik-topik yang kita bahas. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP yang itu di luar dari topik artinya di luar dari PMM yang kita keluarkan dengan syarat Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini dengan syarat Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini minimal 90 persen artinya jika memungkinkan 100 persen maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP hari ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan kita akan membahas yang pertama selamat menikmati Bu Saripa suaranya putus-putus suaranya putus-putus ya iya oke sudah oke Jackson pada iya Bu Saripa itu sudah mute lagi tuh Bu Saripa iya ada oke oke baik untuk yang pertama itu pemaparan terkait kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Adanayu benar Bapak Adanayu oke sudah siap agak sebentar lagi 5 menit lagi lagi mencari kita tunggu persiapannya mungkin mempersiapkan PPT ya Ibu Murni gimana sudah sudah siap perangkatnya boleh boleh oke sudah Pak Adanayu bisa kita mulai baik Bapak Ibu sebelumnya nih ya saya ingin bertanya Bapak Ibu sembari menunggu ada Bapak Ibu apakah sudah mengakses seluruh maksud saya sudah mengakses platform Merdeka Mengajar kalau sudah boleh dong di kolom chat Bapak Ibu yang sudah mengakses ataupun yang belum sama sekali mengakses jadi kalau misalnya ada banyak diantara kita yang belum mengakses kita akan mulai dari bagaimana cara mengakses platform Merdeka Mengajar tersebut sudah baik selanjutnya Bapak Ibu ada yang belum oke sudah sudah oke nah disini sudah mengakses ya yang lain Bapak Ibu baik Alhamdulillah ternyata sudah banyak yang mengakses artinya kita tidak lagi memulai dari tetapi langsung saja kepada topik yang dibahas yaitu tentang kurikulum Merdeka bagaimana Bapak Narasumber halo baik untuk memulai kita coba Bu Murni sudah siap ya kita coba share dulu ya Bu ya oke baik waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Murni untuk menyampaikan materinya terkait tentang Merdeka Belajar baik terima kasih Bu Syarifah selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Bapak Ibu semua untuk siang hari ini salam bahagia semua saya pada hari ini akan coba berbagi aksi nyata khususnya ke aksi nyata karena kita tema kita hari ini adalah bukan aksi nyata platform Merdeka Belajar dengan topik yang kebetulan saya ada di topik Merdeka Belajar karena tadi waktu di tadi ada pertanyaan dari Pak Syarifah apakah Bapak Ibu semua sudah mengakses PMN ternyata diantara kita semua sudah mengaksesnya jadi saya tidak memulai lagi dari mana kita memulainya jadi langsung saya saya coba dulu Bu Syarifah sebentar saya saya dulu Bu Syarifah saya belum co-host Bu Syarifah kayaknya sudah 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 Bu sudah silakan di share enggak Bu yang satu lagi Bu enggak mau dia Bu sudah dua-dua Bu disini sudah enggak mau ya saya beri cancel awal dulu baru diulangi lagi ya sebentar dulu nggak mau ya Bu ya apa ya oke sebentar karena orang nggak mau ya atau saya bagikan ke Bu Syarifah via WA dulu boleh nomba diulangi Bu ini ada sudah saya jadikan co-host yang atas nama Ibu ya ya sebentar udah udah mau udah ada mau Bu oke nah baik sudah muncul Bu sudah Alhamdulillah sudah sudah Alhamdulillah terima kasih baik Bapak Ibu semua kita awali dulu dengan kegiatan kita setelah kita masuk di beranda ini di beranda PMM langsung kita klik ke pelatihan mandiri ya setelah di pelatihan mandiri nanti kita di sana akan oh mau jalan dia apa ya ya om maaf bu cari payah gangguan ini gak mau dia gimana bu ngurni gak mau jalan ini gak tahu kenapa jaringan mungkin saya setel dulu ke ini BPT dulu cari payah kalau gak ke Pak Danayu dulu boleh lah gak mau dia kasihan juga nih baik Bapak Ibu saya ucapkan kepada Bapak Irhamni sudah berhadir ya Bapak Irhamni Kabit Dikdas Kabupaten Aceh Utara selamat datang Pak di kegiatan pembukaan pekan aksi nyata kurikulum merdeka mungkin bisa di share screen dulu Bu Murni kita akan mencoba menyapa Bapak Irhamni ya sudah kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah apa kabar Bapak Alhamdulillah sehat Ibu Bapak sekalian Coba sudah makan buah langsak hari Alhamdulillah Bapak gimana Pak boleh sedikit memberikan jangan terhadap kita disini para guru biar semangat Bapak ya saya dengan teman-teman ini di ruangan Alhamdulillah ada Ampun apa kabar Ampun Halo Halo Apakah suara saya terdengar Sudah Pak sudah terdengar Apakah suara saya terdengar Terdengar Pak Alhamdulillah Sudah terdengar terdengar Pak Alhamdulillah Alhamdulillah persertanya bukan hanya guru-guru dari Kabupaten Aceh Utara tetapi juga ada guru-guru dari luar Kabupaten Aceh Utara begitu Mungkin bisa memberikan sedikit semangat kepada Bapak Ibu Ijin ya ini dadakan Bu Saripa terima kasih baik Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Kembali Igi Megiwang membantu guru-guru kita di Aceh Utara khususnya dan di mana-mana yang ada di seluruh Indonesia memberi banyak manfaat dan membuktikan bahwa eksistensi Igi itu masih sangat harus diakui di dalam membantu peningkatan untuk kualitas dan daya juang para guru-guru di Indonesia seluruhnya Bapak Ibu sekalian saya fokus ke PMM dan PMM ini kan berhubungan dekat dengan apa yang kami promosikan sekarang itu tentang rapor pendidikan pertanyaan saya apakah teman-teman yang bergabung di webinar hari ini sudah semuanya membuka rapor pendidikan sekolahnya masing-masing baik bagaimana Bapak Ibu apakah sudah mengakses rapor pendidikan silahkan dijawab Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang ini sudah Pak Alhamdulillah sudah sudah halo ya gimana sudah 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 ada di kolom chat itu sudah pada akses Pak Alhamdulillah rapor pendidikannya juga sudah diakses PMM-nya juga sudah diakses oke sorry sepertinya jaringan Bapak ini ya oke saya coba beralih ya beralih sudah terdengar kembali sudah Pak oke ya sudah terlihat juga Abu Kustalani oke baik baik saya fokus lagi jadi sudah buka rapor pendidikan tentu kemudian berlanjut kepada eksplorasi dan hari ini juga BPMP kembali datang ke Aceh Utara memberikan urusan tangan untuk kemudian meningkatkan sekolah-sekolah untuk mengeksplorasi rapor pendidikan itu menjadi langkah satu siklus yang harus dilakukan oleh masing-masing dan oleh masing-masing sekolah kemudian untuk memperbaiki atau mengambil maaf dari ketika sudah melakukan eksplorasi maka akan menemukan kartu-kartu indikator dari sekolah kita masing-masing kemudian kita menemukan apa sih di sekolah saya yang harus diperbaiki kalau dulu kan perencanaan berbasis mimpi menerawang menerawang sekarang adalah perencanaan berbasis data tanya dari mana dari rapor pendidikan kemudian kita akan masuk kepada akar masalah dan dibawa dibawa terus ke bagian bawahnya sampai ke inspirasi benahi kalau dahulu inspirasi benahi itu atau benahi itu hanya disasarkan kepada sekolah untuk melakukannya nah tahun ini bukankah kemudian ketika muncul ke bawah kita lihat inspirasi benahi masing-masing guru akan dibawa nanti kita klik ke bagian PMM-nya akan dibawa langsung ke materi yang ingin kita pelajari materi yang oleh sekolah tersebut oleh rapor pendidikan menyatakan bahwa sekolah tersebut ada proses yang perlu diperbaiki untuk untuk sekolahnya kemudian pada materi ini kita klik maka akan langsung konek ke PMM kita yang akan masuk ke materi yang perlu dibenahi dan itu yang saya rasakan menjadi sangat berkolerasi jadi perbaikannya tidak harus menunggu suatu perencanaan tahun depan tapi perbaikannya itu harus bisa dilakukan saat ini dan ketika Igi mengatakan bahwa kita akan fokus kepada PMM itu menjadi sangat ya menjadi gayung bersambung menjadi gayung bersambung dimana selanjutnya berarti penggunaan proses ini akan memperkaya daftar atau tingkatan penggunaan PMM oleh guru-guru di seluruh Aceh Utara dan luarnya dan juga memberi manfaat bagi perbaikan mutu atau perbaikan pemahaman guru terhadap kurikulum terhadap materi langsung karena ketika membuka rapor pendidikan tahu dimana lemahnya dikoneksi dengan PMM langsung masuk ke materi dan secara siklus juga itu akan memberi pemahaman yang lebih pemahaman yang lebih dari guru sebagai warga sekolah kepala sekolah kemudian untuk memanfaatkan rapor pendidikan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan jadi Pak Kus Pak Samsul kemudian Ibu Saripah dan para penggawahi seluruhnya usahaan Bapak-Bapak dan Ibu untuk meningkatkan pemahaman untuk menggunakan item-item di dalam PMM itu sesungguhnya adalah gayung bersambut dari usaha kami untuk menggenjot pemanfaatan kapur pendidikan yang berkorelasi juga dengan PMM terima kasih pasti Allah tidak pernah abai terhadap apa yang kita lakukan karena biasanya kita lah abai terhadap apa yang telah Allah janjikan jadi semoga jasa-jasa Pak Kustalani Pak Samsul Pak Saripah dan teman-teman Igi di Aceh Utara dan seluruhnya saya punya teman Igi Papua ya Papua Papua Barat juga yang kemarin kita berjumpa ketika di Bandai Aceh dan saya melihat teman-teman saya itu dulu memang hebat seperti Anda dan sekarang bergabung di Igi dan ini menunjukkan bahwa daya terobot ini terlebih baik dan Allah insya Allah akan menjaga apa yang telah Anda lakukan ini menjadi amal jariah dan menjadi salah satu alasan kita menghibah surganya Allah semoga Allah menjadikan kita dan semuanya yang berkah ini menjadi ahli surganya amin mohon maaf karena terlalu dadakan ya Bu Saripah mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Alhamdulillah walaupun dadakan sangat sangat kental di kita Bapak sangat mendorong kita memberikan semangat untuk kita bagaimana kita meningkatkan rapor pendidikan yang kita sampaikan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irhamni Baik Ibu saya lupa menyapa Bapak Gantung saya Pak Rizky Oliya Terima kasih Bapak untuk ininya baik Bapak Ibu itu tadi sedikit motivasi dari Bapak Kabit di Sdikbud Kabupaten Aceh Utara Bapak Irhamni semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat motivasi bagi kita menambah semangat kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru demi peningkatan rapor pendidikan yang sudah kita sampaikan tadi baik selanjutnya langsung saja Bapak Ibu kita lanjut kepada materi Bapak Ibu disini akan disampaikan oleh Ibu Murni Yati Balo Cekson sudah bisa Ibu Murni ya kita coba lagi jika jika bertenang Bapak masih tetap berada di room Alhamdulillah kita sangat terapresiasi Bapak untuk tetap berada di room kita sudah nampak Bapak Iba sudah Buk Murni silahkan dilanjutkan baik Bapak Ibu semua terima kasih maaf tadi sedikit gangguan kita kembali lagi tadi saya tidak mulai lagi dari sini tidak lagi mengakses dari PMM dan kita langsung ke latihan mandiri setelah kita pilih latihan mandiri maka kita akan bergeser ke memilih topik yang kita inginkan disesuaikan kalau bisa berurut mulai dari kuruk lumer deka kemudian sampai seterusnya saya kebetulan akan mencoba membahas materi di merdeka belajar jangan fokus dulu Bapak Ibu pada warna hijau kuning tetapi fokus dulu pada topik kita ambil sekarang di topik merdeka belajar nah ketika kita mengklik di merdeka belajar maka akan tampilannya seperti ini kenapa tampilannya seperti ini berarti kita untuk di merdeka belajar waktu penyelesaian direkomendasikan itu sekitar 20 sampai dengan 27 hari disitu sudah ada perintahnya dan kemudian kita mulai mengakses dari modul-modul kebetulan di merdeka belajar ini ada lima modul yang perlu diakses kemudian kita pelajari semua modul itu sampai lima modul sampai selesai setelah modul itu selesai nanti kita akan menuju ke aksi nyata Bapak Ibu kemudian selanjutnya sebentar ya gangguan lagi sebentar Bapak Ibu sebentar ya Bu Morni mungkin bisa dikirim ke grup biar dibantu nanti sama teman-teman lain oh ya boleh boleh sudah bisa lagi Bu Ipa tolong Bu Ipa tadi itu dibagikan saja ke grup Bu Ipa baik Bapak Ibu kita lanjut setelah selesai sampai dengan modul lima nanti kita akan menuju ke aksi nyata baik Bapak Ibu sebelum masuk ke aksi nyata tadi di pilihan modul kita kita mengerjakan modul 1 sampai 5 semuanya sampai tercentang biru kemudian di aktivitasnya apa yang harus dilakukan di aktivitas yang pertama adalah menonton video kemudian nanti selanjutnya kita akan lanjut ke latihan pemahaman dan sampai dengan cerita refleksi Bapak Ibu kemudian setiap modul itu kita menyelesaikan post-test setelah selesai post-test sampai ke semua modul baru kita bisa melanjutkan ke aksi nyata ada apa di aksi nyata untuk menyelesaikan aksi nyata kita memilih dulu alternatif yang sediakan di pilihan aksi nyata kebetulan di modul Merdeka Belajar itu ada dua opsi yang dipilih di sini kita boleh memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar juga kita boleh memilih strategi penerapan Merdeka Belajar kemudian setelah kita memilih baru kita praktikan aksi nyata itu pada saat kita akan mempraktikan aksi nyata di situ ada rinciannya Bapak Ibu pastikan kita membacanya sampai tentas kemudian kita pahami setelah itu setiap item mohon maaf ini nampak screennya tidak kelihatan ya screennya oh ya Allah nampak ya nanti apa-apa di saya nampak Bu saya screen ulang screen ulang ya sebentar saya tutup oke 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 Sudah jelas Bu Murni, ini sudah jelas. Sudah ya. Baik Bapak-Ibu kembali lagi, bagaimana cara membuat diaksi nyata? Tadi di sana, kebetulan di Kulung Merdeka Belajar itu di modul ada dua opsi yang dipilih. Kita boleh memilih salah satunya. Setelah kita pilih salah satu, baru kita klik selanjutnya. Kemudian, pada saat kita akan melakukan praktik aksi nyata, kita perhatikan dulu rincian-rinciannya. Di situ ada rinciannya Bapak-Ibu. Kemudian setelah kita membaca semua rincian, kita bisa memenuhi semua yang dituliskan ataupun yang diminta di rincian. Kemudian selanjutnya, setelah kita menyiapkan semua yang sudah ditentukan di rincian, baru kita mengumpulkan aksi nyata kita itu. Kemudian kita buat umpan balik. Di sini, di umpan balik kita juga ikuti perintah. Kebetulan di Kulung Merdeka Belajar ini, umpan balik itu yang diminta adalah minimal lima orang. Jadi, kita kalau kurang dari lima orang mungkin tidak akan sempurna. Maka kita perlu menyiapkan lima umpan balik. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, baru kita lengkapi aksi nyata tersebut. Setelah selesai, baru kita unggah. Kalau sudah unggah, kita tunggal menunggu validasi. Setelah validasi selesai, kalau itu memang sudah lulus, maka akan nanti bersertifikat. Begitu Bapak-Ibu. Nah, ini tadi adalah rincian-rincian yang diminta pada saat akan melakukan aksi nyata. Pastikan kita semua melakukan langkah-langkah ini, Bapak-Ibu. Mungkin itu saja dulu, Bu Sharifah dan Bapak-Ibu semua. Apakah perlu menampilkan contoh aksi nyata, Bapak-Ibu? Boleh, Bu. Jika ada, silakan dicontohkan. Sisi nyata yang diminta seperti apa. Oke, sebentar. Saya screen lagi. Lama, ya? Lama, ya? Bersambung. Terima kasih. 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 Sebenarnya saya mau kasih tahu itulah maksudnya tidak yang harus yang gambarnya wow tetapi isi perintahnya itu yang disesuaikan itu maksudnya gitu. Jadi bukan harus yang harus yang bergambar yang bergambar yang berbunga-bunga namun isinya itu yang disesuaikan itu yang maksud saya jadi saya memang saya buat yang PPT yang paling sederhana namun itu tervalidasi seperti itu Bapak Ibu. Halo Danayu untuk contoh contoh aksi nyata saya, saya akan terima kasih. itu di ruang chat itu di ruang chat. Bapak Ibu, kita akan terima kasih. terima kasih. boleh, sudah terima kasih. Bismillahirah, Assalamualaikum warah- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut materi kita pada siang hari ini. Bersama saya yaitu materi kurikulum merdeka. Yaitu pada materi pertama, seharusnya saya dulu tadi pertama kurikulum merdeka. Sebelum sampai ke sana, perkenalkan nama saya Danayu Abdal. Guru SMA G3 Putra Bangsa. Saya baru pindah juga ke sini, sekitaran setahun yang lalu. Sebelumnya saya masih di sekolah terpencil. Dan itu mempunyai banyak sekali kenangan di sana. Mungkin ada beberapa kawan juga di sini pernah merasakan bagaimana nikmatnya belajar di SMA ataupun di sekolah terpencil. Terima kasih pada kesempatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya disclaimer dulu. Saya disclaimer dulu. Saya di sini lebih kepada berbagi. Bukan menggurui bapak ibu semua. Karena juga saya masih, kalau dilihat dengan usia guru-guru yang hadir pada hari ini, saya adalah masih anak-anak ya, ataupun masih kita bilang umur-umur guru yang paling muda di sini. Yaitu saya masih. Yang penting. Guru-guru yang masih muda, bahkan selama ini selama, kenapa nggak ikut ini, kenapa nggak ikut ini. Saya seringnya terhalang. Ataupun saya bisa ikut, saya mau ikut. Tapi terhalang aturan yang nggak bisa membuat saya tidak bisa ikut. Salah satunya misalnya kayak guru penggera, PTG, ataupun apapun itu, atau guru berprestasi, ataupun apapun yang saya mau ikut, biasanya seringnya masih ada hal-hal yang nggak bisa. Salah satunya adalah saya masih terlalu muda. Biasanya saya bilangnya kepada Pak Ketua, kenapa nggak ikut ini, kata Pak Ketua. Saya masih belum cukup umur, Pak Ketua. Saya bilang seperti itu. Jadi saya mau disclaimer dulu hari ini, kalau nanti ada salah-salah, ataupun penyampaian kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Guru, mohon dimaafkan. Dan masih bisa, masih di sini ada guru-guru yang hebat, ada Bu Sarifah juga, ada Bu Susi juga di sini berhadir pada hari ini. Oke. Hari ini kita topiknya adalah bagaimana cara kurikulum merdeka. Yaitu bagaimana pertama kita buka berenda dulu dari PM-nya, kita masuk, buka di browser juga bisa. Terus kemudian kalau di HP juga bisa sebenarnya. Asalkan HP kita sudah menginstall aplikasi PM-nya, seperti itu. Ini akun guru di sekolah saya, ini bukan akun saya, karena kenapa saya ambil akun beliau, akun beliau ini masih belum pernah dibuka. Jadi akun beliau ini belum pernah dibuka, dari alhamdulillahnya terbuka hari ini, karena saya yang buka, seperti itu. Begitu kita buka, pertama sekali kalau sudah kita masukkan syarat untuk membukanya, ya seperti biasa, yaitu akun belajar ID kita atau email yang belajar ID kita. Begitu kita masuk ke bari anda, akan muncul yang namanya seperti ini. Ada pilihannya, ada asesmen murid, perangkat ajar, terus ada pengembangan diri, komunitas, dan seleksi kepala sekolah. Nah, pada siang hari ini kita berfokus kepada pelatihan mandirinya dulu. Oke, saya pelatihan mandiri di sini. Bagaimana Bapak-Ibu sudah berubah di apa saya? Sudah berubah? Atau sudah nampak? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, berarti di sini yang mau saya bahas, begitu kita buka pelatihan mandiri, maka muncul ada pelatihan, ada seri pelatihan semua, terus bisa kita pilih topiknya atau untuk kita. Maksudnya yang ini sebenarnya ini, misalnya saya hari ini adalah topik kurikulum merdeka, seperti itu. Topik kurikulum merdeka. Misalnya seperti ini, saya klik topik kurikulum merdekanya, maka muncul seperti ini. Maka ini adalah di sesi topik kurikulum merdeka ini, kurikulum merdeka ini ada dua modul. Yang modul pertama itu adalah makna kurikulum dalam pendidikan. Berarti makna kurikulum itu di pendidikan bagaimana? Maka di sini dijelaskan. Terus kemudian ada modul yang kedua yaitu pembelajaran visi kurikulum. Terus kemudian ada di sini aksi nyata kurikulum merdekanya. Berarti nanti saya mau menjelaskan dulu modul satunya, seperti itu. Di modul satu, makna kurikulum itu ada juga yang namanya materi-materi lagi. Ada materi apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Ini semua kita harus tonton dulu, Bapak-Ibu, sebelum kita mengerjakan aksi nyata. Kenapa kita harus menonton dulu? Kalau kita tidak menonton ataupun tidak mempelajari di sini, untuk kita mengupload ataupun untuk mengunggah aksi nyata, itu tidak bisa terbuka. Semua yang di sini syaratnya harus tercenteng hijau dulu. Sebelum kita tercenteng hijau, berarti kita tidak bisa mengupload aksi nyata. Misalnya seperti ini, apa itu kurikulum? Di sini apa itu kurikulum? Di sini ada materinya disampaikan oleh pemateriannya. Empat komponen kurikulum. Misalnya ada tujuannya, kontennya, metode atau caranya, terus kemudian evaluasi. Video ini saya sarankan harus baca betul-betul. Harus dinonton betul-betul. Kenapa? Karena nanti dari video ini, apa yang beliau sampaikan, itu akan ditanyakan kembali di post-testnya. Apabila kita tidak bisa menjawab post-test, secara tidak langsung kita juga tidak bisa, setelah tidak langsung kita tidak bisa untuk, tidak bisa kita mengupload aksi nyata. Setelah kita baca ini semua, terus ada latihannya juga, kita kerjakan latihannya. Kalau di latihan ini boleh salah, Bapak-Ibu. Masih boleh salah, masih bisa kita selanjutnya. Misalnya seperti ini. Hal sepatut apa yang terjadi acun utama kurikulum? Otomatis acun utamanya adalah murid. Kalau seandainya kita salah jawab, itu tidak apa-apa. Misalnya saya pilih, sengaja saya salahkan misalnya. Peraturan pemerintah, maka akan salah. Itu tidak apa-apa kalau di latihan pemahaman. Tapi yang tidak boleh salah itu, Bapak-Ibu, adalah yang di sini. Di post-testnya. Di post-test ini kita tidak boleh salah. Kita tidak boleh salah. Saran saya, kalau seandainya Bapak-Ibu mengerjakan post-test ini, alangkah lebih bagusnya, itu dikerjakan. Setelah dikerjakan, sebelumnya kan disuruh cek ulang. Disuruh cek ulang jawaban kita. Misalnya nomor satunya apa, nomor duanya apa, nomor tiganya apa. Kita catat. Kita catat saja. Kita catat saja. Misalnya nomor satu yang kita jawab, itu nomor satu. Misalnya jawabannya adalah, Ibu Linda membuat asesmen awal sebagai untuk pemetaan kemampuan awal siswa. Jadi saran saya, kita tulis. Kita catat, kita tulis. Misalnya nomor satu saya jawabannya. Nomor soalnya sedikit, jawabannya sedikit. Nanti ketika diakhir, kalaupun kita salah menjawab, nanti kita tahu nomor berapa salah. Kalau seandainya kita salah nomor satu, kita, oh, nomor satu kita salah misalnya. Oke, berarti nomor dua kita benar. Jadi jawaban nomor dua itu sudah tahu kita jawabannya. Oh, soal nomor dua itu benar. Jadi jawabannya ini. Jadi kalau seandainya kita mengulang jawaban lagi, kita sudah tahu jawaban nomor dua itu adalah yang kita sudah catat tadi. Kenapa? Kenapa terus-terus catat nomor soal sama jawaban? Kenapa? Karena begitu kita kerjakan, soal nomor pertama kita kerjakan di pertama, nanti ketika kita mengulangnya, soal yang nomor pertama itu bukan lagi letaknya di nomor satu. Kenapa? Sudah berpindah. Bisa saja di nomor tiga atau nomor lima. Kenapa? Karena soalnya sudah diacak kembali. Seperti itu. Soalnya diacak kembali, jawabannya juga diacak kembali. Cuma soalnya masih sama, jawabannya juga masih sama. Cuma kalau bisa kita bilang, urutan soalnya diacak, terus kemudian jawabannya A, B, C-nya diacak. Tetapi redaksi soal, redaksi jawaban itu masih tetap. Cuma letaknya saja di... Itu sih pengalaman sebenarnya. Itu pengalaman itu pun saya tahu di malam. Bisa dilihat. Tapi pada saat saya sebelum setahun yang lalu saya isi di akun saya pribadi, itu nggak bisa diacak, Bu. Kalau seandainya kita salah, yaudah, nonton lagi videonya. Kita nggak tahu tuh soal kita lulus tidak lulus seperti itu. Kita nggak tahu soal mana yang benar, soal yang pertama kita benar atau tidak, soal dua benar atau tidak yang jelas, kita harus memang benar-benar, kita pahami videonya dan kita pahami materinya. Sehingga kita kerjakan post-testnya, seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kalau seandainya kita benar-benar kita amati apa yang disampaikan oleh yang ada di videonya, terus apa yang latihan kita kerjakan dengan serius, insya Allah kita bisa jawab, seperti itu. Oke, Bapak-Ibu. Ini sekilas tentang modul. Yaitu ada di kurkul mereka ini ada dua modul. Yang pertama, kurkul mereka itu modulnya ada dua. Bahwa itu salah satunya ada kurkulum dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, lanjut ke sebelahnya. Di sini ada aksi nyata. Oke, sebenarnya ada di aksi nyata. Aksi nyata ini, Bapak-Ibu, kita bisa tergantung sesuai dengan kemampuan kita. Terus kemudian tergantung dari profesi kita. Ada tiga pilihannya, Bapak-Ibu. Yang pertama itu, kita klik di sini. Ini tandanya, ini saya belum mengisi aksi nyata sebenarnya. Tapi kalau sudah nanti dia sudah berwarna hijau, sudah centering hijau, maka dia akan keluar. Berarti kita sudah menyelesaikan aksi nyata. Ini dia, Bapak-Ibu. Yang aksi nyata di sini, kurkulum merdeka itu ada tiga. Yang pertama, menyebarkan pemahaman. Mengapa kurkulum perlu berubah. Kenapa kurkulum kita itu perlu berubah. Dan ini boleh dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Oke. Kalau seandainya kita mau pilih ini, tinggal kita pilih. Tapi ingat, sebelum kita pilih ini, kita baca dulu rinciannya. Rinciannya apa, Bapak-Ibu? Ini dia rinciannya. Rinciannya adalah, pertama, menyebarkan pemahaman. Mengapa kurkulum berubah. Aksi nyata. Yang pertama, rancang rencana penyebaran. Mengapa kurkulum berubah. Kepada sasarannya, menurut Anda perlu memahami konsepnya ke siapa. Bapak-Ibu mau memahamkan kurkulum itu kenapa berubah, itu Bapak-Ibu tertutupkan dulu. Ke siapa dulu, Bapak-Ibu ngomong. Apakah ke rekan guru, sejauh sejauh. Nanti dari sini juga akan muncul idenya. Ngapain kita nanti aksi nyatanya. Apakah orang tua, apakah murid, dan sebagainya. Itu kalau rancang dulu. Kita maunya sama siapa dulu. Kita bilang, atau kita sampaikan. Mengapa kurkulum itu berubah. Kemudian, yang kedua, komunikasikan pemahaman Anda tentang kurkulum. Mengapa kurkulum perlu berubah. Kepada sasaran tersebut. Tadi kalau seandainya kita pilih ke rekan guru, kalau seandainya kita pilih ke rekan guru, kita komunikasikan, kita sampaikan. Pemahaman kita kenapa kurkulum itu berubah. Kurkulum merdeka itu apa sih? Sebenarnya. Dan kita mau ngapain sebenarnya di kurkulum merdeka itu. Terus kemudian, pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media. Kita mau nyampaikannya boleh dengan ragam media apa saja. Apakah kita presentasi di depan rekan guru, presentasi di depan murid, presentasi di depan wali murid. Boleh. Atau kita menampilkan video. Kita menampilkan video. Atau membuat poster. Atau buklet, lagu, puisi, atau lain-lainnya. Dengan cara yang efektif untuk sasaran. Jadi kita pemilihan apa yang kita sampaikan ini adalah, pemilihan sampai ini adalah, kita berdasarkan siapa dulu yang kita mau, yang mau kita tuju. Seperti itu. Kalau seandainya guru, langkah lebih bagusnya, kita menampilkan presentasi di depan mereka. Atau menampilkan video. Seperti itu. Kalau seandainya audiensnya itu kepada, misalnya kita punya akun media sosial. Misalnya ada YouTube atau ada YouTube atau Facebook misalnya. Ternyata kawan-kawan kita di Facebook itu, atau netizen kita, misalnya kalau seandainya kita seorang influencer, boleh. Kita membuatnya sebagai poster. Seperti itu. Tapi nanti kalau seandainya kita buat poster, alangkah lebih bagusnya, tolong siapapun yang melihat rekan-rekan guru, yang di Facebook, kawan netizen di Facebook, misalnya seperti itu, tolong umpan baliknya dong di komentar. Jadi komentar misalnya. Bisa, boleh. Seperti itu. Jadi nanti kalau seandainya sudah kita buat, boleh juga nanti komentar-komentarnya di situ, yang mendukung positif, itu kita screenshot. Jadi kita masukkan ke laporan di PMM-nya. Seperti itu. Jadi sebagai aksi bukti nyata, kalau seandainya kita pernah buat, yaitu poster, kita upload di media sosial kita, terus ada komentar kawan-kawan sejauh, atau guru-guru di Facebook kita, maka itu kita tampilkan sebagai umpan baliknya. Dan seperti itu boleh. Tadi sudah Bu Murni sudah sampaikan juga, kalau seandainya umpan balik itu langkah lebih bagusnya, minimal lima orang ya Bu Murni ya. Seperti itu. Dan itu nggak terlalu masalah yang jelas. Saya mau bilang, saya mau dari berbagi sebelumnya, yang jelas intinya kita melakukan penyebaran, atau melakukan aksi nyata, itu benar-benar. Dengan, emang benar, dengan kemampuan kita. Dan itu bukan hasil yang kita edit punya orang, kita tulis nama kita sendiri. Itu yang tidak boleh. Yang jelas, kita menyampaikan itu adalah benar apa yang kita lakukan seperti itu, dan kita tulis seperti itu. Oke. Kemudian, di sini mintalah refleksi umpan balik dari sasaran Anda, dengan menggunakan cara sendiri, atau metode yang disediakan di pusat belajar. Boleh menggunakan cara kita sendiri, misalnya tadi dikomentar, tolong dong komentar, atau umpan baliknya, boleh kita screenshot. Atau metode di pustakaan belajar. Ada di sini seperti itu. Terus kemudian, dokumentasikan kegiatan. Dapat berupa dokumentasi kegiatan, paparan media, atau media publikasi. Media publikasi. Penyebaran pemahang kurpuluh merdeka berubah. Ada poin dua dan tiga. Hasil refleksi dan umpan balik dari audiens poin empat. Catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun, pendidik harus menuliskan refleksi dan deskripsinya masing-masing. Sesuai peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Misalnya gini, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu mau membuat nonton bareng, misalnya nonton bareng, atau mau menampilkan, misalnya tadi kan ada video penyebaran kurikulum di materinya. Bapak-Ibu buka PMM, terus buat nonton bareng kepada guru-gurunya. Dan di situ boleh juga gantian. Jadi, ada sebagai panitiannya, ada sebagai, kan kita berapa di situ boleh. Dan itu tergantung apa yang kita lakukan, apa peran kita masing-masing. Itu kalau menyebar pemahaman, kalau bagi guru dan kepala sekolah. Terus kemudian ada pilihan yang kedua. Sebagai gambaran, saya di akun pribadi saya, itu saya memilih yang ini, Bapak-Ibu. Yang pertama, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Nanti saya sampaikan, saya nampakkan screen-screen-screen yang punya saya pribadi. Nanti boleh. Dan itu alhamdulillah sudah di, sudah di, apa? Sudah di verifikator dan itu benar. Dan alhamdulillah, saya sudah di verifikator, itu jadi dapat sertifikatnya. Alhamdulillah, tahun kemarin saya sudah naikkan di PAK. Dan itu diterima oleh pihak KACAPGIN-nya di Aceh Utara. Kemudian yang kedua, di sini kalau ini untuk guru, membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Otomatis ini guru. Boleh kita pilih. Saratnya apa? Rinciannya apa kalau kita pilih yang nomor dua? Oke, kita lihat. Buatlah strategi penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan pemahaman Anda. Misalnya membuat modul ajar. RPP Plus. Seperti ini. Ini agak, kalau seandainya kita sudah buat RPP, nggak apa-apa Bapak-Ibu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Melakukan asesmen diaksimotik. Ini sebisa. Ini kita khusus kepada guru. Seperti itu. Jadi kita bisa semua. Apakah kita lagi menerapkan asesmen? Asesmennya dari mana, Bapak? Boleh dilihat di asesmen. PMM juga tadi ada asesmen. Dan itu ada juga materinya. Seperti itu. Jadi kalau sekarang saat ini, boleh kita membuat RPP Plus-nya. Kemudian praktikan secara strategi, praktikan rancangan strategi Anda di kelas. Setelah kita mau buat RPP Plus, maka kita praktikan di kelas. Kita sendiri yang praktikan. dan itu kalau saat ini kita membuat aksesmen diaksimotik, asesmennya kita lakukan di kelas. Dan itu diisi oleh anak serta didik kita. Dan itu benar. Dan kemudian setelah kita isi, yang ketiga, mintalah umpan balik dari murid secara tertulis. minta saja dari murid secara tertulis. Secara tertulis, berjenjang, power, SD, sampai fase A. Itu secara lisan. Tetapi kalau anak SMA yang fase A ke kelas, itu bisa, misalnya kalau kita di guru SMA, atau guru SMP, itu alangkah lebih bagusnya tertulis. supaya mudah kita untuk merekam umpan baliknya. Seperti itu. Kemudian, menggunakan cara sendiri atau metode yang disediakan. Sama saja. Kemudian, unggah dokumen yang berisi. Satu, dokumentasi pada poin pertama dan poin kedua. Kalau seandainya kita mau buat aksesmen diaksimotik, kita buat aksesmennya itu yang sudah diisi atau yang sebelum diisi. Ini yang sebelum diisi anak-anak atau yang sudah diisi anak-anak, kita buat. Sebelumnya buat dalam bentuk dokumen. Seperti itu. Terus kemudian, kegiatan papar media publikasinya. Terus yang keenam, dokumen hasil refleksi atau umpan balik dari murid. Umpan balik refleksinya itu harus juga kita ambil, misalnya kita dokumentasikan. Itu kalau fase kedua. Saya ini agak kurang, saya pribadi tidak melakukan ini. Jadi, saya agak tidak menyarankan. Ataupun, kalau seandainya Bapak Ibu punya RPP Plus, ya itu enggak apa-apa. Berarti boleh-boleh saja. Tergantung kitanya. Seperti itu. Kemudian, ada yang kedua, yaitu membuat diskusi kelompok terarah atau forum diskusi, misalnya, FGD, misalnya, terkait kurkulum merdeka antara guru dan kepala sekolah. sekolah sekolah. Kalau forum diskusi ini, itu ada saratnya. Yaitu harus, saratnya itu adalah gunakan metode 6 topik berpikir. 6 topik berpikir ini, berarti ada 6 kelompok. Seperti, ada yang kelompok topi merah, seperti itu. Ada yang, apa, ada yang topi merah, nanti ada topi putih, seperti itu. Dan semua mereka itu, ada yang mengarah kepada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, ada mengarah kepada, dari 6 itu ada salah satu, dia bahas fakta, dan di lapangannya, terus ada nanti yang bersisi negatifnya. Jadi dari situ, kita dapatkan diskusi, untuk memandu diskusi. Kemudian, yang ini agak susah, Bapak Ibu, karena kita harus melibatkan kepala sekolah dan guru, seperti itu. Libatkan para guru dan staf satuan berlindikan dalam kegiatan ini. Karena kita harus melibatkan kepala sekolah, staf TU juga, guru kita juga, seperti itu. guru senior, guru yang baru, dan yang keempat, yang keempat, ungkah bukti dalam bentuk dokumen yang berisi. Satu, dokumen kegiatan. Dokumen kegiatan pada saat berupa, dokumen kegiatan paparan, media, atau publikasi. Yang keempat, hasil refleksi umpan balik dari audiens, Anda dapat berupa dokumentasi dari 6 topi berpikir. Jadi setiap kelompok 6 ini, mereka memberikan umpan baliknya, seperti itu. Ini juga, kalau seandainya ini dilakukan, berarti ini bisa untuk 6 kompok berpikir tadi. hasil ini untuk di PMM-nya masing-masing sesuai dengan apa perannya. Misalnya perannya sebagai yang berpikir tentang fakta di lapangan misalnya. Itu boleh. Maka dia akan membahas dari fakta di lapangan, sebagai umpan baliknya, sebagaimana. Terus ada sisi negatifnya. Mereka yang membahas tentang sisi negatifnya, maka berarti umpan balik terhadap sisi negatifnya dan beliau. Dan mereka juga harus menekankan bahwa, mereka di sini adalah sebagai pemikir yang di sisi negatifnya seperti itu. Itu kalau seandainya seperti itu. Oke Bapak-Ibu, saya cuma itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Untuk materinya. Oke selanjutnya, saya mau menampilkan aksi nyata saya yang setahun yang lalu yang saya upload di PMM. Seperti itu. Oke sebentar saya stop dulu Bapak-Ibu, nanti saya masukkan lagi. Oke sebelumnya ada mau ditanya Bapak-Ibu. Saya kembalikan ke moderator saja dulu, selagi saya menyiapkan untuk share screen untuk PMM saya dulu. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyampaikan paparan materinya. Baik Bapak-Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengajukan pertanyaan. Baik di kolom chat, ataupun secara langsung dengan raise hand. Ada Bapak-Ibu yang ingin ditanyakan, silakan Bapak-Ibu. Tadi sepertinya ada dari kolom chat ya Bapak-Ibu ya, Bapak Ibu narasumber yang bertanya gini, pertanyaannya saya sudah lama melakukan aksi nyata, tetapi belum di validasi. Itu seperti apa? Oke, kalau seperti itu. Coba lihat seharusnya. Saya juga dulu pernah lihat aksi nyata saya pribadi, mas, pribadi dengan kondisi saya pribadi, kalau aksi nyata itu lumayan lama. Biasanya ada satu bulan dari yang kita upload. Bahkan pada saat saya mengupload aksi nyata ini, malahan belum ada validasi, malahan belum ada, kalau sudah hasil validasi itu dapat sertifikat itu belum ada. Karena itu baru-baru sekarang itu ada validasinya, terus ada dapat sertifikat. Jadi sebenarnya, kalau saatnya kita sudah melakukan aksi nyata, tunggu saja pertama. Pertama tunggu saja, tapi ingat, harus secara berkala kita mengecek. Mengecek aksi nyata kita itu, apakah sudah dibilang valid sama publikatornya, atau saya juga ada satu, ternyata aksi nyata saya itu perlu dirubah, atau perlu diperbaiki. Seperti itu. Jadi, kalau dia tenang saja, Bapak-Ibu nggak usah perlu ragu, bakalan di validator, di validasi, tetapi, sering-sering kita cek. Kalau seandainya sudah di validasi sama validatornya, maka akan muncul sertifikatnya. Tapi kalau seandainya di validasi, tapi perlu perbaikan, maka seperti itu harus kita perbaiki lagi. Oke, Bapak-Ibu, ini saya sudah share screen. Ini adalah, sebenarnya ini aksi nyata saya cukup simple dan mini. Oke, ini adalah, gimana Bapak-Ibu bisa nampak aksi nyata saya, yang sudah saya share screen? Bisa. Nampak Pak Danayu. Oke, ini sebenarnya adalah, ini video PMM tadi, video PMM tadi saya putarkan menggunakan infocus, dan menggunakan pengeras suara di ruangan guru. di ruangan guru, di SMA Negeri Tiga Putra Bangsa. Ini yang foto yang kedua, itu adalah saya yang berbaju warna biru. Dan di sini, semua guru-guru di SMA Tiga Putra Bangsa, saya suruh untuk menonton, ataupun menyampaikan, untuk menerima penyampaian dari Ibu ini, yang berada di dalam video ini. Jadi, saya tugasnya sebagai penyampaian saja, bukan saya yang menyampaikan. Seperti itu. Jadi, dengan harapannya, apa yang saya pahami, itu bisa juga dipahami oleh guru-guru di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri Tiga Putra Bangsa. Kemudian, ini juga, setelah melakukan ini, setelah beberapa video yang saya tunjukkan, maka saya meminta umpan baliknya, Bapak-Ibu. Dan umpan baliknya, saya buatnya seperti ini. Seperti ini. Refleksi atau umpan balik. Pada guru-guru, misalnya seperti ini, ada Pak Ilyas, guru-mahpel pelajaran PJOKA. Ini saya kasih kertas, Bapak-Ibu. Saya kasih kertas, dan beliau menulis tangkapannya. Mengapa kurikulum harus berubah? Tangkapannya, menurut saya, kurikulum perlu berubah. Karena sesuaikan, Ini pemahaman beliau setelah menerima materi dari video yang saya putarkan tadi. Disesukai dengan perkembangan zaman dan ketentuan tuntutan lingkungan. Yang kedua, disesukai dengan tingkat daya serap siswanya. Diberikan kesempatan seluas-seluasnya kepada siswa dalam mencari jati diri. Seperti itu, perjalanan siswa oleh guru secara mandiri dan secara merdeka. Itu umpan balik dari refleksian Pak Ilyas, guru PJOK di SMA 3 Putra Bangsa. Oke, disini ada nama Bu Murhati. Ini guru senior di kami. Kalau seandainya Bapak-Ibu pasti yang pernah mungkin jadi siswa beliau atau rekan sejawat beliau. Tanggapan, kenapa kurikulum harus diubah? Saya sangat setuju. Perubahan adalah suatu kenisahan yang harus dikerima oleh dunia pendidikan. Namun perubahan juga harus didukung dengan sarana dan persanan yang memandai agar seluruh perusahaan negeri mendapat porsi pendidikan yang setara. Ini adalah beberapa umpan balik. Misalnya ini Bu Pusna Rahmi, terus ada Bu Yusra, SSI, seperti itu. Ini adalah umpan balik, singkatnya yang saya berikan, saya upload di Merdeka Belajar. Dan Alhamdulillah, ini sudah dipalidator dan itu sudah mendapat sertifikatnya juga. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu Osarifah. Saya kembalikan lagi ke Bu Osarifah sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Danayu. Mungkin ada yang lain dari Bapak-Ibu. Oh iya, ini ada juga pertanyaan Pak Danayu ya. Bu Murni, terkait pertanyaan dari Pak Wan Afi Ahmad. Dia bertanya, dokumentasi saat umpan balik yang tertulis, apakah dibuat juga? Contoh, foto kegiatan mengisi umpan balik. Kira-kira perlu apa tidak ketika mengisi umpan balik didokumentasikan? Begitu Pak Danayu. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Pengalamannya, tapi kalau seandainya pengalaman saya, saya pada saat Bapak-Ibu ini menuliskan umpan baliknya, itu saya di sini tidak saya tampilkan dokumentasinya. Tapi kalau seandainya kita sebagai guru atau sebagai yang membuat aksi nyata, kita sanggup men-settingnya ataupun membuatnya siswa lagi ataupun peserta itu, ataupun audiens yang kita berikan penyebaran kurikulum itu bisa kita videokan atau bisa kita fotokan pada saat menulis tanggapan ataupun umpan balik, itu malahan lebih bagus Pak Wanapri. Lebih bagus, tapi ini saya cuma hasil yang sudah mereka tulis. Seolah-olah bukan mereka Pak Ilyas yang tulis, tapi langkah lebih bagusnya, kalau seandainya mereka lagi menulis umpan balik itu bisa kita fotokan atau bisa kita dokumentasikan, itu bakalan lebih bagus lagi. Dan itu tidak ada keraguan lagi kalau seandainya, oh itu bukan dibuat-buat seperti itu. Dan itu lebih bagus lagi Pak Atwan. Ada yang lain Bapak Ibu, kira-kira? Oh iya, sikit lagi Bapak. Gini, terkait aksi nyata ini, ada beberapa nggak mesti di luar, ada satu aksi nyata yang menurut saya di luar bayangan kita, atau di luar, ada seorang kepala sekolah, salah satu menyebarkan pemahaman kurikulum ini, beliau sebagai jurnalis, seperti itu. Beliau menuliskan di media online tentang kurikulum merdeka, pemahaman beliau. Jadi beliau menuliskan tentang kurikulum merdeka itu di media online, terus setelah beliau tulis dan itu dicetak, ataupun diterbitkan oleh media online-nya, terus kemudian beliau mengambil itu sebagai aksi nyata di PMM beliau. Dan itu juga boleh, dan itu dapat sertifikat juga, seperti itu. Dan itu tergantung dari kreativitas kita, yang itu benar kita yang buat, dan kita tidak memberatkan kita juga. Dan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan asal, itu benar, dan itu bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Dan orang lain juga memahami kenapa kurikulum itu perlu berubah, dan kenapa perlu diubah, seperti itu. Oke, Bu Moderator, saya kembalikan ke Bu Ibu lagi. Silahkan Bapak-Ibu tadi ada yang ingin bertanya, mikrofonnya boleh dibuka. Siapa tadi ya, ada Bapak. Belum sempat saya lihat, tapi sudah mulai ngomong tadi. Silahkan Bapak-Ibu yang ingin bertanya, atau ada yang misalnya sudah membuat aksi nyata, tetapi enggak dipalidasi, atau perbaikan selalu. Itu apa yang salah? Mungkin ada yang seperti itu, boleh ditanyakan Bapak-Ibu. Ada yang lain, Bapak-Ibu? Silahkan, yang ingin bertanya. Kita pasti buka sesi pertanyaan. Ada apa, Bapak-Ibu? Kemudian kami ingatkan... Ibu Saripa, boleh bertanya. Oh, silahkan Pak Rizky. Saya ingin bertanya kepada Bapak Danayu. Ini terkait penyebaran pemahaman kurikulum kenapa harus berubah. Sejauh ini yang kita ketahui kan, penyebaran itu kita lakukan presentasi kan di ruang lingkup tempat kita bertugas saja. Saya ingin bertanya, apakah bisa kita melakukan penyebaran ini dengan reka sejauh, tapi di luar daripada tempat kita bekerja? Katakanlah, misalnya kita jenjang SMA. Misalnya kita lakukan penyebaran ini di jenjang SMP atau SD. Bagaimana menurut Bapak Danayu? Apakah boleh seperti itu? Kalau saya pribadi, dan kemudian saya pengalaman yang tadi, itu boleh Pak Rizky, boleh. Lebih-lebih kalau di guru SD SMP itu kan masih orang yang memakai kurikulum. Tadi di media cetak, itu media cetak itu adalah siapapun boleh lihat. Misalnya kayak tadi, bisa kayak ada seorang kepalanya sekolah menulis pendapat beliau tentang kurikulum mengapa perlu berubah dan itu dicetak. Kita tahu kalau sudah di media online itu sudah diterbitkan, otomatis kan siapa saja boleh. Dan itu saya yakin itu hanya beberapa persen itu dari kalangan pendidikan. Bisa saja di kalangan masyarakat. Kalangan pendidikan itu maksud saya adalah seperti guru atau siswa seperti itu. Maksud saya bukan kampus. Tapi itu kan kalau seandainya media online saja diakui ataupun dipalidator itu benar dan itu sah. Apalagi kalau kita sebagai rekan guru sejawat, tetapi bukan di sekolah kita. Tetapi Bapak Ibu nanti buat, lebih kepada deskripsi penjelasannya. Seperti ini. Misalnya saya sambahkan deskripsinya. Dokumentasi penayangan video mengapa kurikulum perlu diubah terhadap guru-guru SMA Negeri Tiga Putra Bangsa lho sempur. Saya bilangnya di sini, terhadap guru-guru SMA Negeri Tiga Putra Bangsa. Kalau seandainya Pak Rizky nanti membuatnya misalnya di sekolah A, oh ternyata itu dengan guru-guru di sekolah A. Sementara Pak Rizky di sekolah B. Boleh. Tapi dengan tetap dibuatnya terhadap guru di sekolah A tersebut. Jadi lebih kepada narasinya atau narasi penjelasannya saja. Dan itu dibolehkan. Kenapa itu masih sama-sama yang mendapat manfaat dari kurikulum merdekanya. Yaitu pihak guru, sesama guru, tapi bukan di sekolah kita. Boleh Pak Rizky? Intinya boleh ya. Kepada siapapun audiensinya untuk menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, kepada siapa itu saja boleh. Tetapi ketika mendokumentasikan harus diberikan narasinya yang jelas. Nah ini tujuannya ke siapa begitu. Baik, terima kasih Pak Danayu untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Pak Zainal Abidin. Nah, di beranda PMM banyak item. Ada asesmen, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan lain-lain. Mana dulu yang kita kerjakan? Begitu. Pak Danayu mungkin bisa dijelaskan. Oke. Boleh. Boleh dicoba. Boleh. 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 Baik Pak Jainal, Bapak Ibu semua. Kalau kita kembali ke beranda, di sana memang banyak sekali perangkat yang harus dikerjakan. Namun kalau saya berpikir, alangkah baiknya kita berpikir dulu mana yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin itu dulu yang diselesaikan kalau menurut saya pikir. Nah, kenapa kita hari ini membahas di aksi nyata? Aksi nyata kita itu ada di pelatihan mandiri. Mungkin kalau kita berbicara di sini, kita akan mengerjakan di pelatihan mandiri terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Capdin kita tadi, bahwa ini adalah seperti gayung bersambut. Sebagaimana seperti sekarang ini kita lihat, bahwa rapor-rapor kita itu banyak sekali yang merah. Jadi ini ada terkaitannya dengan aksi nyata. Di PME, maka kalau ditanya mana dulu yang kita kerjakan, ya tergantung kebutuhan. Tapi di sini kita lebih kepada kepelatihan mandiri. Mungkin seperti itu dulu. Mungkin ada tambahan. Silakan, Pak Danayu. Mungkin Pak Danayu ingin menambahkan. Silakan. Benar sekali. Apa yang disampaikan oleh Bu Murni, sebenarnya apa dulu yang urgen dulu? Seperti itu. Apa yang kita butuhkan? Terus di situ juga ada pelatihan-pelatihan semua. Bukan hanya pelatihan mandiri. Terus ada webinar-webinar. Termasuk webinar hari ini juga ada di PME. Seperti itu. Jadi yang kembali lagi kepada kita, apa yang kita butuhkan sebenarnya. Terus kemudian sekarang pada masa-masa ini ada perbaikan masalah rapor pendidikan kita yang beberapa persennya itu ada diambil dari PME kita. Baik itu PME seluruhannya. Misalnya PME di rapor pendidikan SMA negeri tiga putra bangsa misalnya. Itu dilihat, oh guru-gurunya sudah membuka PME seberapa banyak. Terus guru-gurunya sudah mengikuti pelatihan PME, di situ berapa banyak dipersenkan. Ada persennya dari situ. Termasuk juga bukan hanya dari PME saja. Tapi PME juga menjadi salah satu indikator ataupun salah satu penilaian terhadap rapor pendidikan. Seperti itu. Jadi bukan hanya mutlak dari PME semua. Tetapi ada ambil-andilnya di situ. Jadi alangkah lebih bagusnya di kita sebagai guru dan itu juga bermanfaat bagi kita. dan itu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ya, tak masalah. Kenapa tidak kita melakukannya? Tapi kenapa pelatihan mandiri dulu? Pelatihan mandiri itu adalah hal-hal dasar. Kenapa kurikulum berubah? Dan di situ tidak hampir semua disamakan. Antara dari fase fondasi sampai ke fase F. Seperti itu. Itu hampir disamaratakan semua. Hanya beberapa item yang dipisahkan. Seperti itu. Dipautnya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya. Kenapa itu dulu? Karena itu dasar-dasarnya Pak Zainal. Kalau seandainya. Kalau kita belajar, saya pribadi kalau belajar itu ya. Yang dasar-dasar dulu baru lebih kepada mendalamnya. Dasarnya dulu. Sesudah dasar kita pahami. Oh baru kita masuk ke yang lebih-lebihnya. Misalnya kayak KOSP bagi kurikulum. Terus kemudian ada P5 lagi di situ. Terus bagaimana cara merancang kelas yang baik. Seperti itu. Dan aksesnya seperti itu. Jadi alangkah lebih bagusnya. Yang sederhana-sederhana saja dulu Pak. Seperti itu. Kembali lagi kepada kita kebutuhannya kita apa. Seperti itu. Oke. Seperti itu jawaban saya Bu Sarifah. Baik. Terima kasih kepada Dara Sumber. Nah. Kalau sedikitnya penambahan ya. Jadi PMM ini adalah media seperti yang sudah disampaikan di awal. Media kita memahami tentang kurikulum merdeka. Nah. Tidak ada yang harus didulukan ataupun dibelakangkan dalam mengakses PMM. Tergantung kepada kebutuhan. Jika Bapak Ibu membutuhkan perangkat ajar atau modul-modul ajar yang mungkin kita belum tahu bagaimana sih merancang modul ajar kurikulum merdeka. Maka Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui PMM di perangkat ajar. Nah. Bagaimana Bapak Ibu ingin memetakan murid atau memetakan minat bakat murid atau apa sih yang menjadi gaya belajar murid. Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen murid. Jadi pelatihan mandiri ini adalah topik kita hari ini yaitu penyelesaian aksi nyata. Maka dalam hal ini kami menyampaikan kita mengakses pelatihan mandiri untuk kita memahami bagaimana kurikulum merdeka sebenarnya. Bagaimana kita merancang pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang harus didulukan ataupun diakhiri ataupun dibelakangkan. Semuanya sama tergantung sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi kami dalam kegiatan ini adalah di mana membahas topik yang ada di pelatihan mandiri. Baik Bapak Ibu itu yang mungkin saya tambahkan. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan Bapak Ibu. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada di room chat. Dan diingatkan kembali tidak menyebarluaskan daftar hadir di luar room. Daftar hadir akan ditutup 10 menit setelah room ini berakhir. Jadi pastikan Bapak Ibu mengisi daftar hadir seluruhnya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengisi daftar hadir, kita tidak bisa mengeluarkan sertifikat ataupun piagam. Jadi kita tidak mengeluarkan piagam lagi di sini. Biasanya kita di setiap pertemuan itu mengeluarkan piagam. Tapi kali ini di program pekan aksi nyata, kita tidak mengeluarkan piagam, tapi kita mengeluarkan sertifikat 32 JP apabila Bapak Ibu memenuhi pertemuan minimal 90% dari kegiatan kita. Kami ingatkan kembali kegiatan pekan aksi nyata ini berlangsung mulai tanggal 12 September sampai dengan 30 Oktober. Dan itu terjadwal seminggu sekali, setiap hari selasa. Dan diupayakan kami akan menginformasikan jika itu berlangsung siang, maka kami akan informasikan di grup. Dan jika itu berlangsung malam, akan kami informasikan juga di grup. Absen ada di room chat, Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya tadi ada di room chat. Saya bacakan. Dari Ibu Rizky Rahmawati, izin bertanya Bapak dan Ibu. Seandainya kita merupakan ketua atau sekretaris dari komunitas yang terdaftar di PMM, adakah cara mengetahui ketuntasan dari anggota komunitas terhadap penyelesaian modul sampai aksi nyata? Nah, ini kalau ini lebih ke Ketua Komunitas ya. Mungkin Pak Tanayu Ketua Komunitas? Saya juga Alhamdulillah Ketua Komunitas MGMT juga sih. Walaupun komunitasnya Pak Kum. Ini, kepengetahuan saya, kalau di komunitas itu, komunitas misalnya ketua, terus ada lihat anggota-anggotanya, terus siapa saja. Kalau di situ, kalau di PMM itu kan anggotanya yang kita daftarkan. Misalnya ada ketua, sekretaris, atau bendahara. Kalau yang tiga-tiga ini kan biasanya kita yang mengajukan. Ataupun kita yang mengisi. Tapi kalau anggota yang lain seperti itu, kita nggak tahu kenapa. Karena begitu mereka membuka akun PMM-nya dan mau menjadi anggota kita, yaudah menjadi anggota kita. Seperti itu. Tanpa ada seleksi ataupun apa. Seperti itu. Dan kita juga nggak bisa juga menolak ada orang mau masuk anggota kita, kita mentolak. Itu nggak bisa juga. Seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tahu anggota kita sudah tuntas atau belum. Seperti ini untuk saat ini sepengetahuan saya atau ada kawan-kawan di sini yang mengetahui boleh menjawab ini. Itu sepengetahuan saya. Itu tidak bisa kita ketahui. Kalau melalui akun dari apa? Dari akun komunitas kita. Misalnya yang terdaftar di PMM itu. Tapi kalau seandainya kita mau tahu, misalnya kita mau tahu, misalnya di sekretaris, atau bendahara kita, atau yang anggota-anggota pengurus kita itu yang intinya, itu bisa kita ceknya adalah dengan cara gimana, Pak? Yaudah, minta saja. Akun belajar ID-nya kita cek. Jadi nggak ada cara lain sih. Selain kita minta akun belajar ID-nya, terus kita cek ke pelatihan mandiri. Sudah siap atau belum. Itu sih sarannya, Pak. Tapi agak lebih ke gimana. Kalau seandainya kita minta akun belajar ID masing-masing. Seperti kita cek satu-satu. Kan agak terlalu memaksakan. Seperti itu. Sementara kita sudah, sementara kita adalah orang-orang yang berpemilikan. Seperti itu, Bapak. Jawaban saya. Mungkin ada guru ataupun ada kawan di sini yang bisa menyampaikan. Oh, ada nih. Seperti ini. Boleh. Baik. Ada mungkin Bapak-Ibu yang ingin menanggapi. Kita diskusi saja, Bapak-Ibu. Nah, kalau dari saya, Bapak-Ibu, Alhamdulillah selaku sekretaris komunitas dari IGAC Utara yang ada di PMM, bahwasannya kita tidak bisa melihat anggota kita seberapa jauh mereka telah mengakses PMM. Kenapa? Karena kita juga tidak, ketika kita melihat komunitas kita setelah diikuti beberapa orang, kita hanya bisa melihat diikuti sekian orang. misalnya 491 orang. Tetapi kita tidak tahu siapa saja yang mengikuti kita. Di situ juga PMM ya. Kemudian, kalau ingin melihat mungkin ya dari teman ke teman, kita hanya bisa melihat share dari profil. Profil yang ada di PMM. Jadi, kalau misalnya teman kita membagikan profilnya kepada kita, kita juga, kita bisa melihat. itulah kunci satu melihat kita apakah dia sudah menyelesaikan aksi nyata berapa banyak. Misalnya ada 20 aksi nyata yang sudah diselesaikan, maka itu bisa dilihat. Tapi kalau untuk secara umum, kita tidak bisa melihat, kita hanya ada link, link dashboard, akses saja. Artinya, guru mana saja yang sudah mengakses, dan berapa banyak guru tersebut. Tapi tidak kepada individu, secara umum saja begitu. Jadi, itu mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan, Ibu Rizky Rahmawati. Mungkin ada yang lain, silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya. Tambahan dari yang lain, silakan. Bapak-Ibu yang ingin berdiskusi terkait aksi nyata kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini sini ada pertanyaan. Ibu Kori, ini tidak. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dengan video boleh? Begitu. Silakan. Bikin Bapak, Ibu. Dokumentasinya boleh. Saya mengafir dulu. Kalau sandai dokumentasinya, itu boleh dalam bentuk foto. tapi kan aksi nyatanya kan bisa kita unggah. Unggahnya itu dalam bentuk dokumen. Kalau yang saya unggah itu. Jadi, alangkah lebih bagusnya, kita masukkan saja dalam bentuk fotonya itu, kita masuk sisipkan atau di situ. Lalu kita unggah dalam bentuk dokumen. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau sandai bentuk dokumen, juga boleh. Seperti itu. Jadi, kalau bentuk foto. Seperti itu. Jadi, tidak terlalu masalah. Kalau sandai bentuk video, itu kalau sandai kita, kalau sandai ada pilihan, aksi nyatanya boleh dalam bentuk video, ya boleh silakan. Tapi, agak susah kalau sandai kita video. Kita harus memvideo kan dari kegiatan awal, kita potong-potong atau kita edit lagi, terus kita masukkan umpan baliknya. Kalau sandai umpan balik, kita harus rekam orang yang ngomongnya satu-satu. Seperti itu. Jadi, agak ribet kalau sandainya dalam bentuk video. Alangkah lebih bagusnya. dalam bentuk dokumen. Jadi, kalau sandainya pun mereka umpan baliknya dalam bentuk kertas ataupun yang sudah disediakan, itu bisa kita potong dokumennya, umpan baliknya, kemudian kita sisipkan. Seperti itu. Atau kita buat di Word dulu, kita susun, kita bagus, baru kita convert ke PDF. Jadi, setelah jadi PDF, baru kita upload ke aksi nyata kita di PMM. Seperti itu. Oke, Bu Saripa. Oke, terima kasih Bapak-Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Absennya nggak bisa? Bisa, Bu. Udah ada yang mengisi absennya, Bu. Kalau untuk absen, sudah bisa ya. Sudah bisa diisi dan sudah terisi sekitar 15 orang. Dan di sini kita ada 52 peserta. Baik, Bapak-Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir, Bapak-Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak-Ibu? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya hanya menunggu sekitar ini ya, Bapak-Ibu, sembari kita mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan argumentasi atau diskusi ringan, silakan. sambil menunggu absen. Kalau tidak ada, saya ingin mendengarkan mungkin closing statement dari para narasumber sebelumnya. Terima kasih. Silakan, Bapak dan Ayu. Oke, closing statement-nya kalau tentang PMM atau aksi nyata adalah dengan jelas keinginan untuk menyelesaikan PMM-nya dulu sebenarnya. Untuk keinginan untuk aksi nyatanya dulu dikumpulkan niatnya benar-benar. Kalau seandainya kita sudah berniat, insya Allah ada jalan untuk melakukan aksi nyata itu tersebut. Dan itu kita senang. Seperti itu. Kalau sentuh yang lain, ya kita sebagai guru teruslah belajar, teruslah berbuat baik. Walaupun di lingkungan kita tidak baik ataupun kita sudah baik, maka jadilah yang terbaik dan selalu berbuat baik ke semuanya. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya, Bu Sarifah. Mungkin kalau dari saya tidak jauh beda juga dengan Pak Danai bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah dimulai dari hati, dari dalam diri kita sendiri tanpa ada seruhan. Dan itu semuanya akan berbuah baik. Mungkin seperti itu. Apapun yang kita lakukan adalah dengan keyakinan. Itu saja sih. suaranya putus-putus ya, Bu Murni. Pak Zainal tapi tidak boleh diulangi? Suaranya tidak terdengar. Sepertinya tidak baik jaringan Pak Zainal. Ada lagi Bapak-Ibu? daftar hadir sudah saya kirimkan lagi form-nya di room chat ya, Bapak-Ibu. Silakan diisi. Baik, Bapak-Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan. maka berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Ibu Narasumber yang telah memberikan materinya, wejangannya terkait pencerahan membuat aksi nyata kurikulum merdeka baik dan merdeka belajar. semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk para narasumber kemudian bisa memberikan pencerahan kepada semua dalam membuat aksi nyata di PMN. Karena menurut pengalaman yang pernah saya lihat, yang pernah saya dengar, bahkan yang pernah dikeluhkan para guru ketika sudah mengakses PMN tapi tidak tahu buat aksi nyatanya seperti apa. Atau sudah buat aksi nyata tapi sering ditolak, artinya disuruh perbaikan. Maka di sini kami IGI AC Utara mencoba berbagi kepada Bapak-Ibu semua dalam program pekan aksi nyata untuk menyelesaikan setiap aksi nyata yang ada di platform MAKAK mengajar dan untuk kegiatan selanjutnya akan berlangsung yaitu di mana Bapak-Ibu bisa mengikuti kegiatan bukan aksi nyata dengan tema berikutnya seperti kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KTTP atau budaya positif dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di pekan aksi nyata IGI AC Utara mungkin itu saja Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berhadir yang telah hadir dari awal sampai akhir kami ucapkan terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan mungkin yang tidak disengaja oleh kami ini menjadi bahan perbaikan untuk ke depannya kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih